Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muslihatul Hayati, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Sriwijaya, Palembang dengan nomor peserta 2016-9836-8314. Di sini, saya akan melaksanakan layanan klasikal dengan tema manajemen waktu. Dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024, sesuai dengan aplikasi Time is ID pada hari ini. Sekian dari kami. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah anak-anak ibu semua Apa kabar semuanya? Alhamdulillah Baik Alhamdulillah kabarnya baik Sebelum kita melanjutkan layanan kita pada hari ini Ibu mau tanya dengan semuanya Mungkin masih ada permasalahan Masalah dengan teman Atau ada masalah dengan guru Atau masalah di lingkungan Kira-kira masih ada masalah tidak? Kira-kira unek-unek? Tidak? Baik-baik saja Baik-baik saja nak Tidak ada permasalahan Baik kita lanjut ya Ibu cek absen terlebih dahulu Baik Di sini Ada yang tidak hadir ya hari ini? Ada Di sini ada Anugerah Tidak hadir kemana dia? Sakit Sakit Kita doakan Semoga dia cepat sembuh Dan bisa aktivitas sekolah seperti biasanya Amin Kemudian Rahma Rahma kemana? Izin juga Kemana Rahma? Pulang kampung? Oke Semoga dia cepat Bisa untuk hadir ke kelas Untuk belajar sebagaimana biasanya Selain itu semuanya hadir semua Hadir semua Dalam kondisi sehat semua Baik Selanjutnya Kita pada hari ini Akan melanjutkan Layanan Layanan dalam bimbingan counseling Bagaimana kira-kira Sudah siap semua Untuk menerima layanan? Ya Sudah siap semua? Ya Baik Kalau memang sudah siap Kita Beritun dulu yuk Ya Tepuk 1 sampai 5 ya Ya Semangat Harus semangat Tepuk 1 Tepuk 2 Tepuk 3 Tepuk 4 Tepuk 5 Tepuk 5 Tepuk 5 2 kali Alhamdulillah Baiklah Anak-anak semua Alhamdulillah Kita sudah melakukan icebreaking Icebreaking ini tujuannya Supaya kita bertambah semangat Supaya kita bertambah semangat Tidak nantuk Tidak malas Tidak Namun ya Jadi kita semangat untuk menerima layanan Sudah siap ya menerima layanan? Ya Baiklah Semuanya Di sini Ibu pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan layanan Mengenai Manajemen waktu Sudah pernah dengar manajemen waktu? Ya Manajemen waktu Jadi di sini kalian Bisa untuk mengartikan apa itu manajemen waktu Selanjutnya Di dalam manajemen waktu ini Kalian juga harus bisa Membuat strateginya Untuk mencapai manajemen waktu ini Strategi apa saja yang harus dilangkai Selanjutnya Yang ketiga itu ada Dia harus Mampu menciptakan jadwal hariannya Sebagai wujud dari manajemen waktu Baik Sebenarnya manajemen waktu ini Berkaitan dengan materi kita Kemarin ya Minggu kemarin itu berkaitan Kalau minggu kemarin kita hanya Kita belajar mengenai kedisiplinan Lalu hari ini kita lanjutkan dengan manajemen Waktu Sekarang kita saksikan videonya bersama-sama Mau nonton video? Mau Silahkan Silahkan Disaksikan dulu Video yang sedang ditayangkan Kira-kira Apa yang terdapat Pembelajaran di dalam video tersebut Pembelajaran di dalam video tersebut Terima kasih telah menonton 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 rohingya Terima kasih telah menonton video tersebut Terima kasih. 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 Okay. Harus memanfaatkan waktu. Terima kasih. 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 Ada. Terima kasih. 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 Ada. Kemudian ada apa lagi? Ada handphone. Kemudian ada orang. Orang lagi ngapain itu? Lagi ngerjakan tugas. Kemudian ada apa lagi? Ada coin. Ada apa lagi, nak? Oke. Artinya, dari waktu ini, kalau memang kita ini pandai untuk memanajemennya, semua urusan kita dari malam ke siang, dari pagi ke sore itu, tuntas semua. Jadi, kira-kira menurut kalian, penting tidak memanajemen waktu itu? Penting atau tidak? Baiklah. Ada laptop, ada coin. Artinya, kenapa coin di sana? Kalau memang kita ini mampu untuk memanajemen waktu, maka kemenangan, keberhasilan itu akan kita dapat? Dapatkan. Oke. Baik. Semuanya sampai di sini. Masih ada yang mau ditanyakan? Sudah bisa dipalami semuanya? Sudah bisa dipalami? Sudah. Oke ya. Harapan besar Ibu, ketika kalian keluar dari ruang ini, selesai kita melaksanakan layanan ini, kalian memang benar-benar terwujud sebagai orang yang mampu memanajemen? Mampu. Oke. Siap? Siap. Oke. Baiklah. Sekarang, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, Ibu ada lembar kerja ya. Ini lembar kerja yang berkaitan dengan materi layanan kita hari ini. Ini ada lembar kerja yang berkaitan dengan materi layanan kita hari ini. Masih kurang? Ini pas ya. Ayo, silakan. Silakan dilihat, dibaca, dipahami, dan diisi. Ini nak, orang berapa di belakang? Enam. Berapa nak? Orang ini nak. Baik. Baik. Sudah cukup? Ayo, silakan. Silakan diisi terlebih dahulu. Silakan. Ayo. Yang pertama itu, apa yang kalian ketahui tentang manajemen waktu. Yang kedua, LKPD-nya, menurut kalian, sebutkan manfaat dan fungsi manajemen waktu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, klasifikasikan tentang prinsip manajemen waktu. Yang terakhir, sesuai video yang ditampilkan, ceritakan pengalaman kalian tentang manajemen waktu. Jadi, yang terakhir itu berdasarkan pengalaman pribadi masing-masing ya. Kira-kira kalian pernah mengalami tidak terleder dengan waktu. Silakan ditulis pengalamannya masing-masing di nomor yang terakhir. di nomor yang terakhir. silakan ditulis. Silakan ditulis sesuai dengan pengamatan kalian di dalam materi pembelajaran, di dalam layanan materi pembelajaran video kita tadi. Silakan. Kemudian, yang terakhir itu sangat mudah isinya. Karena sesuai dengan pengalaman masing-masing. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut. Terima kasih. 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 waktu dengan baik misalkan suatu misalnya rapat atau suatu pekerjaan nah prinsip yang harus ada di manajemen waktu itu kita bisa buat timetable atau jadwal waktu untuk mengecek apa-apa yang sejatihan kita bisa ya terus kalau kita punya manajemen waktu itu kita harus disini dan fokus oke jadi tadi kita harus bisa untuk menyusun menyusun jadwal untuk mengecek waktu apa saja yang saya kerjakan baik, baik sekali bagusannya jawabannya, masih ada lagi? jawabannya sudah bagus jawabannya sudah bagus ya jadi disini tadi teman kita sudah berani menyimpulkan apa itu manajemen waktu manajemen waktu itu adalah pengorganisasian ya di dalam merincikan waktu atau aktivitas aktivitas kita keseharian disitu kita bisa dibuktikan dengan cara menyusun jad jadwal ya bisa menyusun jadwalnya nanti bisa ya jadi keluar dari layanan sini dari kelas ini nanti silakan kalian di rumah coba untuk membuat jadwal harian jangan ada jadwal pelajaran saja di rumah jadi kita punya timer kalau main hp sampai jam berapa kemudian waktu sholat saya harus sholat kemudian kalau waktu sekolah artinya kita harus bangunnya lebih pak sholat sobo tidak sholat dulu ya kita sholat dulu biar hubungan dengan Allah kita sudah terkoneksi jadi belajarnya makin makin gampang makin mudah dipahami baiklah ya selanjutnya dalam merefleksi kegiatan kita hari ini ibu masih ada lembaran disini hanya mencontreng ya keterangannya sudah ada disini ada sangat setuju setuju kurang setuju ya sangat tidak setuju jadi silakan kalian baca ya silakan kalian baca mana yang menurut kalian itu sesuai oke sudah disitu ada mama dan kelas ya silakan ditulis sudah disini belum 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 maafkanlah gestin dibaca dulu ya dipahami setuju berapa nilainya sangat tidak setuju berapa nilainya dibawahnya ada keterangan sudah dibaca sudah 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 belum sudah baik kalau sudah 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 belum nak oke ibu ambil dulu ya kita kumpul dulu yang belakang boleh sudah sudah belakang oke oke sudah sudah belakang sudah Zayan sudah ya ya baiklah Alhamdulillah kita sudah melakukan evaluasi dari pembelajaran kita namun sebelum kita selesai sebelum kita tutup ibu punya homework ya PR untuk dibawa pulang ke rumah pada pertemuan berikutnya ini dikumpul kasih nama dan kelas ya karena di dalam manajemen karena di dalam manajemen waktu ini jika kalian sudah mampu mewujudkan menciptakan membuat jadwal berarti sudah berhasil kita tapi dilaksanakan jangan ditulis saja selanjutnya di pertemuan layanan ibu ini dikumpul ya dibagi belak bagi jadi homework ini tidak usah dikerjakan di sekolah boleh dikerjakan di rumah sudah cukup nah cukup baik dilihat dulu coba dilihat dulu lembar tugasnya homeworknya disitu tertulis jadwal kegiatan jadwal kegiatan menantiku nah disini tertulis jadwal kegiatan sukses menantiku dimulai dengan pukul artinya waktu diutamakan ya kita sekolah pulangnya jam berapa jam 2 sampai ke rumah ada yang setengah jam 3 ada yang jam 3 kalau jaraknya jauh kalau memang jarak tempuhnya jauh artinya pulang sekolah langsung pulang gak usah banyak mampir-mampir kecuali memang ada ekskul yang sudah diizinkan oleh orang tuanya dan diketahui oleh wali kelas kelasnya jadi ini waktu pertama kali yang harus kita tulis itu atur dulu waktunya ya misal dari jam 5 sampai jam 6 saya harus melakukan apa solat subuh terus mandi dulu bersiap-siap untuk perlengkapan sekolah kemudian sarapan sarapan jangan lupa jadwal nanti dia sekolah tiap hari tapi jadwalnya salah jadi kita ada ada aturan waktunya kemudian kolom yang kedua jenis kegiatan saya kalau dari jam 7 sampai jam 2 kegiatan saya itu ada di sekolah tapi memang benar-benar dilaksanakan space sekolah jangan izin dengan orang tua sekolah tapi tidak ada di kelas ini sudah menghancurkan manajemen waktunya sendiri sudah menghancurkan manajemen waktunya sendiri kemudian kolom ketiga apa kolom ketiga nah keterangannya harus dikuat kita itu terlaksana atau tidak jadi waktu sudah ada nama kegiatannya sudah ada keterangannya terlaksana atau tidak bisa kita evaluasi sendiri kalau dalam minggu ini kita ada waktu yang bolos sekolah kita evaluasi kenapa saya kemarin bolos ya apa karena motor saya rusak atau karena terlambat dihukum kemudian apakah karena sakit jadi kita evaluasi diri kalau bisa badan dijaga jangan sampai sakit berarti kalau evaluasinya di saat kalau motornya memang rusak terhalang untuk sekolah sebelum berangkat sudah dipersiapkan dulu jangan asal ngebut baiklah sampai disini masih ada yang mau ditanyakan lagi oboknya sudah paham terlambat 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 kembali lagi harapan besar ibu untuk kalian semua harus merasakan manajemen terlambat di realisasikan jangan hanya ditulis bu saya banyak jadwal di rumah tapi sekolahnya telah terlalu bu saya banyak jadwal di rumah tapi PRnya sering tidak kumpul banyak waktu main daripada ber sukat harusnya banyak waktu belajar banyak waktu belajar daripada main itu banyak kegak kalau kita sudah berhasil seperti itu kita sudah mampu mengubah-ubah kegiatan kita sendiri kita pilih mana yang terpenting diantara yang penting oke bisa dipaham semua ya baiklah sampai disini kita akhiri dengan lapar tanggal Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih.